Pertama Pak, memang Rasulullah SAW tidak pernah lebih dari 11 rokaat, kata Aisyah. Kata Aisyah, maka Rasulullah SAW tidak pernah lebih dari 11 rokaat, baik di bulan Ramadhan maupun di luar bulan Ramadhan. Namun para ulama berbeda pendapat, apakah perbuatan Nabi ini, karena Aisyah ini sedang menghikayatkan perbuatan Nabi, ini adalah membatasi atau bagaimana? Kebanyakan ulama dari pendapat jumhur ulama dari imam yang empat, berpendapat bahwa ini bukan pembatasan. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, solat malam itu dua-dua. Jadi perkataan Nabi adalah dua-dua, tidak memberikan batasan. Perbuatan Nabi hanya 11, sedangkan perbuatan tidak membatasi perkataan, kata mereka. Kemudian, sebagian kecil ulama mengatakan pokoknya 11, tidak boleh lebih. Saya lebih contoh berpendapat jumhur yang mengatakan boleh. Namun yang lebih utama adalah 11. Kalau kita solatnya, ya 11 itu lebih utama. Tapi kalau kita mau lebih dari 11, silahkan. Yang dalam hal ini kita tidak bisa menyalahkan orang yang mau solat 23 rokaat, silahkan. Ya, bahkan disebutkan dalam riwayat bahwa di zaman tabi'in ada yang solat 40 rokaat. Ada juga yang sampai disebutkan solat 60 rokaat. Iya, kenapa tidak ada batasannya? Karena Rasulullah hanya mengatakan solat malam itu dua-dua. Tua-dua, dua-dua. Iya, wallahualam. Tua-dua. Itu saja yang sangat menambahkan. Tua-dua. 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 Tua-dua.